Gatot Normantio CS tak bisa masuk bares krim, sempat adu mulut dengan polisi Gatot Normantio CS ditolak jenguk petinggi kami, ini penjelasan Polri Konferensi pers Polri tunjukkan sembilan pentolan kami tersangka penghasutan Gatot Normantio CS ditolak jenguk petinggi kami, ini penjelasan polisi Sejumlah petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami seperti Gatot Normantio dan Din Samsudin ditolak masuk bares krim Polri untuk menjenguk rekan-rekan yang ditahan Polri menjelaskan soal penolakan terhadap Gatot CS Jadi begini, yang namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya Kata Kadibumas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono dalam konvensi pers di Mabes Polri, Jakarta Kamis 15 Oktober Argo menyebut, ketersediaan jadwal pun bukan jaminan Gatot Normantio CS bisa menjenguk anggota kami yang ditahan Ini tidak dimungkinkan jika pemeriksaan masih berlangsung Apabila ada jadwalnya pun, kalau masih dalam pemeriksaan juga tidak kita ingizinkan Itu di sana, karena masih dalam pemeriksaan, sebut Argo Argo meminta semua pihak saling menghargai Argo menegaskan penyidik masih bekerja, memeriksa para anggota kami yang ditahan Dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya Tentunya kita tahu seperti itu, kata Argo Setelah tak bisa menjenguk rekanya, Gatot bersama rombongan kami keluar dari gedung bares krim Gatot mengatakan tak ada masalah jika dirinya bersama kami ditolak masuk Ya begini, kita akan bertamu, minta izin untuk menengok Kami presidium, eksekutif, dan lain-lain Kami menunggu sampai ada jawaban Ya terima kasih, tidak ada masalah Ya sudah, kata Gatot Gatot Normantio CS tak bisa masuk bares krim Sempat adu mulut dengan polisi Pentoalan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Kami Gatot Normantio hingga Din Samsudin merapat ke Polri Setelah delapan petinggi dan anggotanya ditangkap Namun rombongan kami tak bisa masuk ke gedung bares krim Dan sempat terlibat adu mulut dengan polisi yang bertugas Pantauan Dutikom di bares krim abos Polri Kami Kamis 15 Oktober Gatot bersama Din dan rombongan kami awalnya menunggu di lobi bares krim Untuk menunggu izin bertemu dengan Kapolri Jendral Idomazis Namun Gatot CS selalu mendapat laporan bahwa Kapolri tidak berada di tempat Kami bersama dengan divisi-divisi yang ada atau komite-komite yang ada ingin ketemu Kapolri Tapi dari jawaban tadi Kapolri selama masa Covid ini lebih banyak tidak ada di kantor Kata Ketua Komite Eksekutif kami Ahmad Yani di lokasi Rombongan kami pun tetap mencoba masuk gedung bares krim Namun mereka dihalangi oleh polisi yang berjaga di lobi hingga akhirnya terlibat perdebatan Ahmad Yani pun mencoba melobi agar pihaknya diperpulihkan menuju lantai 15 Untuk bertemu dengan sahgan dana inggolan hingga jumuri dayat Polisi bergeming dan tetap melarang rombongan kami masuk Suasana lalu memanas saat Yani tetap meminta agar pihaknya bisa diperpulihkan masuk Sempat terdengar suara bentak-bentakan Adu mulut Yani dan polisi masih berlangsung beberapa saat dan coba dihentikan oleh anggota kami yang lain Karena tetap tak mendapat izin Rombongan kami akhirnya meninggalkan gedung bares krim Polri Gatot Normantio bersama Din Samsudin dan Presidium kami lainnya Meninggalkan gedung bares krim tanpa mengucapkan sepatah katapun Konvensi pers Polri tunjukkan sembilan pentolan kami tersangka penghasutan Polri memamerkan sembilan tersangka penghasutan terkait Demutola Omnibus Law Yang berakhir ricu pada 8 Oktober 2020 lalu Para tersangka yang ditunjukkan itu diantaranya merupakan petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Pantauan detik kom para petinggi kami yang menjadi tersangka itu dipamerkan saat Polri menggelar jumpa pers Terkait aksi unjuk rasa penolakan undang-undang cipta kerja Jumpa pers digelar oleh K.D. Bumas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Iwono Dan Dirtipit Cyber Brigjen Selamet Uliandi di bares krim Polri Jakarta Kamis 15 Oktober Terlihat sembilan tersangka yang ditangkap di Medan dan di Jakarta itu dipamerkan dalam jumpa pers itu Tampak lima orang pria dan empat perempuan mereka tampak mengenakan baju tahanan berwarna orange Para tersangka itu juga tampak di Borgol Beberapa tersangka tampak berada di barisan depan Para tersangka yang berada di barisan depan tersebut diantaranya ketua kami Medan Hoeri Amri atau KA Dan petinggi kami Sahganda Nenggolan SN Jumri Dayat atau CH dan Anton Permana AP Tersangka lainnya juga ikut dipamerkan Tersangka lain yang ikut dipamerkan adalah Juliana atau JG Novita Zahara S atau NZ Wayu Rasasi Putri WRP Kingkin Anida KA Dan Deddy Wayu Didewe Yang merupakan admin akun Podoradong Dalam jumpa pers Argo mengungkapkan peran-peran para tersangka Empat tersangka dari Medan melakukan aktivitas di media sosial Yang diduga menjadi salah satu penyebab demonstrasi berakhir dengan kerusuan Ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial Yang saya sampaikan ini dari Medan Yang dari Medan ini akhirnya kita menemukan Ya ada dua LP Kemudian ada empat tersangka Yang kami lakukan penangkapan dan penahanan Ujar Argo Pertama KA JGNZ Dan kemudian ada WRP Imbuhargo Sementara tersangka lain yang ditangkap di Jakarta Salah satunya Jumur Hidayat diduga Mengunggah ucaran kebencian melalui akun Twitter pribadinya Yang berkaitan dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Cuitan itu disebutnya berakibat pada suatu pola anarkis dan vandalisme Tersangka CH ini di akun Twitternya Menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif Investor dari RRT dan pengusaha rakus Ini ada di beberapa tweetnya Kata Argo dalam konvensi PSD Baris Krim Polri Kamis 15 Oktober Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!